hai oke bertemu lagi bersama channel saya dao jadi ya dan disini saya itu akan memberitahu kalian 8 lokasi looting yang per-enter pertama lagi yang terbaik lah ya pokoknya dan disini saya akan menyebutkannya nanti saja ya tunggu pas di dalam game saja ya kayak dan disini kita itu langsung saja ke game battle royale karena lokasi looting tuh hanya ada di game battle royale ya ya tanpa berubah sabasi lagi itu langsung saja ke kita solo saja ya nanti sulitnya karena belum ada teman kita langsung saja kedalam game ya oke yang pertama itu keras ya Nah dan kalian bisa lihat sendiri kerasnya nanti ya nah dan keras itu datangnya disini aduh menyambungkan ulang pula ya nah dan keras itu disini ya nah kan tuh bisa lihat sendiri kerasnya nah dan sini kalian bisa lihat sendiri lootingnya itu bagus-bagus sekali ya dan disini kita sudah mendapatkan PDW dan AKS-74U ya Nah kalian bisa ngeluting di sini karena di ini adalah arena yang besar dengan banyak bangunan ya nanti kalian bisa lihat sendiri yang besar sekali dan bisa nanti ada musuh ya dan banyak sekali bangunan ya Hai ke mana kan dia India Oke ya nah dan disini banyak sekali bangunan salah satu tempat looting terbaik di kalau buti mobile ini ya ini terletak di sebelah selatan lounge lounge seperti itu lah ya lounge ya ini tidak ditandai sebagai lokasi hot drop karena jumlah pemain yang diterjunkan yang banyak berbeda ya di sini ya di bawah rata-rata di sini tersedia banyak jalan Nah kalian bisa lihat sendirikan banyak sekali jalan-jalan sini nah banyak sekali jalan dan banyak juga jarahan bagi pasukan untuk bersiap nah dan sini untuk jarahan-jarahkan rampas-rampas senjata itu cocok sekali ya nah nah dan di sini kita lihat wow shotgun dan ini striker ya Wow mantap sekali ya kan tuh bisa langsung saja ke lootingan ini yang pertama ya oke ya dan selanjutnya itu farm nah dan di sini tuh lootingnya itu sangat bagus seperti yang tadi ya nah dan di sini kalian tuh bertemu musuh kemungkinan musuhnya tuh bakal bersenjata semua ya kalian itu tidak kenal kalian itu tidak akan mungkin bertemu musuh yang tanpa senjata kalau disini farmnya ya oke ya dan di sini memang musuhnya itu ganas-ganas juga ya seperti tempat tadi ya oke ya dan di sini kalian itu cobalah untuk mendarat di sisi barat kota ya agar itu menemukan hasil looting terbaik yang belum pernah kamu dapatkan ya nah di sini sebelah barat ya sebenarnya kalian dulu ya kayak ada ada musuh lagi ya ini dia ya oke nah kalian bisa lihat sendiri musuhnya itu sudah menunggu-nunggu semua ya oke dan disini kita yang tinggi eh enggak mau aja nah mpore banyak sekali ya Wow nah dan pesnya bagus sekali oke ya di sini lootingnya terbaik ya dan sini sengaja saya tidak meluting semua daerah karena ini mapnya cukup lumayan luas ya semua waktu jadi saya itu hanya memberitahu lokasi-lokasi terbaiknya saja ya mungkin ya Nah karena itu bisa lihat sendiri di sini di setiap sisi itu ada lootingan semua ya menjadi wajar kalau tidak musuh semua musuh di sini bersenjata ya Wow mantap sekali ya nah dan ada musuh lagi di bawah India ya Hai kaya mantap sekali ya lokasi looting dia senjatanya Wow AK47 tipe Wow mantap-mantap ya oke ya dan selanjutnya itu nuklir pennya nah dan kamu dapat menemukan tempat ini di di ujung map codm mobile ya codm mobile lagi kalau duty mobile ya nah dan di tempat ini banyak sekali bangunan pembangkit listrik tenaga nuklir yang ditinggalkan ya kalau misalnya ya dan banyak sekali terdengar listrik nuklir yang ditinggalkan ya oke dan sini kita itu setengahnya sudah zona yang di sini ya nuklir yang bisa lihat sendiri nah dan sini lootingnya itu juga baik-baik sekali ya Wow tipe SM10 Wow mantap ya kalian sini kita itu bisa Wow M16 keren AK47 ada dua langsung sini ya dan di sini pembangkit listrik ini hanya dapat diakses dengan satu pintu ya namun hasil looting yang bagus ya bahkan cerobongnya berisi banyak senjata tersakit yang COD mobile ini amunisinya si amunisinya itu resiko rasio resiko dan versus lut bagus ya Nah dan di sini kalian bisa lihat sendiri cerobong-cerobong itu gini usaha musuh ya itu tuh juga ada senjata-senjata tersakit-sakit di kalau butuh ini ya oke ya dan ini dia Wow 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 mati ya oke ya kita lanjut ke yang satu oke ya dan selanjutnya itu killhost ya Nah dan di killhost ini lootingnya itu lumayan lumayan bagus juga ya Nah dan di sini oke ada musuh satu ya di depan Oh dua ya Oke ya brutal sekali kita memakai shotgunnya oke ya dan sudah terbunuh lima ya dan killhost ini ini kalian tuh bisa juga kalian temukan di map multiplayer ya killhost ya kalian jika kalian sering bermain multiplayer kalian pasti tahu map killhost ini ya nah map killhost ini biasanya nah lootingnya bagus sekali ya gedung-gedung besar ya Nah dan biasanya multiplayer kita itu bermain di sini ya Nah kalau killhost saya tunjukkan sebentar ya nah nah ini dia ya map killhost ya Nah dan di sini tuh lootingnya bagus juga ya Nah ada banyak pes 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 dan senjata nah m4 langsung dapatnya pes2 ya banyak sekali ya oke ya dan di sini ya oke yang selanjutnya tuh boost station ya boost station ini tempat yang asik untuk mendarat ya kaya dan sini Wow belum ada lootingnya di sini ya oke ya Nah dan tetapi di sini itu lootingnya itu agak sedikit nanti ada musuh ya Hai terus nanti ada musuh ya Oh itu dia musuh ya aduh belum dapat senjata lagi eh oke oke wah m1br kms kian sini itu sayangnya ada musuh di setiap waktu biasanya tepat ini ya oke nanti ya tidak konsen saya ngomongnya sambil ada musuh ya Nah dan di sini kalian tuh bisa juga dapatkan looting yang terbaik dengan didapat peti-peti ini ya Nah peti-peti yang di luar-luar ini biasanya nah tapi itu suatu hal yang sulit ya biasanya karena awas ada penembak jitunya ya Nah seperti peti-peti ini kita harus sambilnya sepatnya nah oke looting yang terbaik-baik ya mau mantap sekalian di peti-peti ini yang dia itu looting yang terbaik-terbaiknya jika kalian turun di sini kan tuh harus mencari petinya ya untuk mendapatkan looting yang terbaiknya gini dia Hai kematian rasakan kau pistol saya ya mungkin inilah kedelapan looting yang terbaik kalau obdutin mobile yang menurut channel YouTube daujadid ya ya jika ini bermanfaat buat kalian kalian tekan tombol subscribe dan like-nya ya untuk membantu channel ini ya ya nanti ada musuh satu lagi dimana ya Oh tidak ketemu ya Oke yang selanjutnya ada lawn base ya Nadim sini itu lokasinya hot drop di peta kalau beauty mobile ini ya karena di sini itu terletak di tengah-tengah ya seperti kalau di free fire itu seperti brazilah ya seperti itu ya Nah dan di sini itu kamu dapat menemukan senjata kalau dukung kalau butuhnya yang terbaiknya senjata-senjata yang terbaiknya disini ya dan bukan itu saja dan di sini itu banyak sekali penembak gitu ya mau maksud saya penembak gitu nah seperti itu ya jitu sekali dia nembak kan oke ya dan di sini ya Nah kenapa saya bilang banyak penembak gitu karena di sini lootingan itu lootingan terbaik atau bisa dibilang orang paling ramai turun di sini ya dan di sini penembak gitu itu unggul di sini ya banyak sekali yang unggul di sini ya mungkin karena peringkat saya masih elit ya jadi belum terlalu hebat ya musuhnya ya oke dan di sini kita lihat di sini tadi dia mati ya nah Hai dan di sini banyak rumah-rumah kecil dan gubuk-gubuk dan terowongan yang memiliki jumlah senjata dan amunisi yang lumayan banyak serta barang rampasan lainnya ya oke ya dan di sini rasyu was lihat sendiri ya oke di bawahnya Wow dimana itu ya Oh ini dia ya Wow dia lari kita kejar ya Oke ya mati ya Nah karena itu itu rutin sini asik sekali ya Nah dan lon space ya oke ya oke ya seperti kalian lihat sendiri yang selanjutnya itu sakura ya Nah dan sakura ini map yang paling mudah kalian temukannya karena kalian lihat saja seperti pohon-pohon sakura ya Nah itu itu yang jelas pulau sakura banyak pohon sakuranya ya oke dan kita mendapatkan Wow ngenerman oke ya dan sini kita langsung dapatkan apa ini striker ya oke ya nsit nah dan disakura ini lokasi terindah dalam peta kalau beauty mobile ya ini adalah area santai dengan jumlah pemain yang diterjun sedikit ya sehingga sedang ya dari sedikit hingga sedang ya palingnya paling tidak pernah ramai karena dipakai sini ya dan disini sedikit lebih area terbuka yang lebih terbesar daripada kreisnya dan kreis ini lebih besar dari kreis akura ini ternyata ya hasil rampasannya bagus dengan resiko minimal turunlah di lokasi ini jika kamu menginginkan pemain awal yang mudah nah dan jika kalian ingin mudah bermain pada awal kalau cocok sekali untuk turun di sakura ini ya nah dan disini itu darat di gedung-gedung tinggi di daerah ini adalah strategi yang baik ya di gedung-gedung tinggi seperti ini nah strategi yang terbaik ya oke ya oke kita ambil dulu m16nya tidak fokus selanjutnya dan kamu banyak pemandangan titik dan titik pandang yang bagus ya disini yang lokasi ini bagus sekali ya oke dan kalian bisa lihat sendiri nah wow striker lagi ya AKS langsungnya oke ya kan disini oleh musuh tidak terlalu ramai jadi kita bisa ada musuh ya disini ya jadi kita itu belum mengkill ya karena musuhnya tidak ini dia kill dulu satu ya Oh ini dia musuhnya aduh baju bagus ya itu baju elit apa cipipas apa ya namanya ya oke ya akhirnya tuh Piper line ya Nah tempat ini looting yang cukup baik ya Nah kita isi dulu dulu ya Nah dan disini bikin itu bisa mendapatkan semua jenis jarahannya nanggap mengapa ini tidak direkomendasikan untuk diluting yang paling hebat yang pertama ya karena ini nih alasannya pertama ini adalah looting yang cukup populer ya berarti nah banyak sekali musuh kan apa saya bilang kan nanti ya nah looting sini banyak sekali musuh yang pastinya ya berarti akan banyak pemain yang akan mendarat disini ya Nah dan jika ini kedua jika jarahan terbaik terletak di gudang-gudang ya di daerah tersebutnya nah gudang-gudangnya kalian misl lihat saja ya salah satu kemungkinan jika kamu terlambat datang di sini kemungkinan besar kalian tuh akan ketemu musuh dengan amunisi yang penuhnya fullnya sudah lengkapnya jika kalian terlambat datang ke sini ya Wow dan irrekomen sekali ya paypalannya oke ya kalian tuh harus subscribe ya ya mungkin sekian video saya jika kalian suka like comment dan jangan lupa subscribe ya untuk membantu channel ini Oke jika sudah kalian lakukan saya kri terima kasih